Intro Dilaporkan sebanyak 400 warga Rusia berusaha untuk mengungsi dari jalur Gaza yang telah menjadi sasaran serangan dari Israel Warga tersebut mengungsi saat militer Israel terus membubadir daerah kantong pantai tersebut sebagai pembalasan atas serangan mendadak Hamas yang terjadi pada 7 Oktober 2023 Pernyataan itu disampaikan oleh misi diplomatik Rusia di Palestina pada Kamis 12 Oktober Jurubicara misi perwakilan Rusia di Ramallah yakni Alia Zaripova mengatakan Moskow tengah berupaya mengevakuasi warganya dari wilayah yang terkepung Adapun kantor kemanusiaan PBB Ocha mengatakan hampir 340 ribu warga Palestina telah mengungsi akibat krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung Terkait hal itu, jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova juga membuka suara Maria mengatakan Moskow bekerja sama dengan pemerintah Moskir untuk mengatur evakuasi warganya dari jalur Gaza Sementara itu, Duta Besar Ukraina untuk Israel yakni Yevgen Kornishuk mengatakan Ukraina telah merencanakan penerbangan pertama dari Tel Aviv pada Sabtu 14 Oktober pekan ini Yevgen berencana untuk mengevakuasi warganya yang berada di wilayah tersebut Pihaknya menyatakan penerbangan kedua direncanakan berangkat pada hari Minggu 15 Oktober mendatang Adapun pesawat-pesawat pengevakuasi ini kemungkinan akan melalui negara-negara tetangga seperti Moldova, Rumania, Slovakia, dan Polandia Pasalnya penerbangan ke Ukraina dihentikan karena invasi Rusia Pihak berwenang telah membuat daftar untuk evakuasi sekitar 160 orang dari jalur Gaza ke Mesir melalui Rafah Adapun jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus meningkat Pada saat yang sama, Duta Besar Israel untuk Rusia yakni Alexander Ben Zivih Menyebut Tel Aviv sedang melakukan pembicaraan dengan Cairo mengenai pembukaan pos perbatasan dengan Gaza untuk memungkinkan evakuasi warga sipil Seperti diketahui pada Jumat 13 Oktober 2023 memasuki hari ke-6 sejak pejuang Hamas menyerbu Israel Selatan Diketahui akibat serangan tersebut menewaskan sedikitnya 1.200 warga Israel sebagian warga sipil Hamas juga menyandera sekitar 150 orang dalam serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya